Intro Saudaraku kita membahas pertanyaan yang ke enam ini Bagaimana menghadapi teman yang suka berbuat dosa Dan suka menghalalkan larangan agama Ini dari saudara Eciko ya di akun Facebook Disampaikan bahwa al-mar'u al-ad-dini khali Seseorang itu bergantung kepada agama temannya atau agama sahabatnya Jadi harus hati-hati ini Kita mengenal kalau di masa remaja itu ada masa yang namanya disebut dengan priest group Priest group ini adalah rasa dimana anak remaja atau seseorang itu Merasa lebih condong untuk dekat dengan sesamanya Tidak lagi dekat kepada orang tuanya Sehingga terkadang saudaraku ini sampai-sampai dia punya geng Jadi ada kelompok tersendiri punya geng sendiri Kemana-mana kalau ada si A pasti si B Kalau si B ada si C ada Itu terus terjadi Nah terhadap hal ini Islam sudah mengajarkan Bahwa kalau kita berteman dengan orang yang bermain api pandai besi Maka bau sangit itu akan menempel kepada kita Kalau kita berteman kepada orang penjual parfum Maka bau wangi itu juga akan muncul kepada kita Karena hati-hati dalam memilih teman Lalu pastikan ketika Anda memilih teman itu Teman ini membawa kebaikan, kesolehan semakin meningkatkan iman kita Karena saudaraku semoga Anda mampu kemudian untuk mencari teman yang baik Dimana teman yang baik ini salah satu cirinya membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT Kalau ada teman yang tidak baik bahkan cenderung menyempelakan agama Melanggar aturan-aturan agama Segera tinggalkan Karena kebaikan itu menular Keburukan juga menular Semoga seluruh jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ada tadi Menambah keilmuan kita Menambah kesolehan kita dengan mengamalkannya Tetaplah senantiasa mengikuti program Risalah Hati Net TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh